Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora tengah melakukan investigasi terkait dengan larangan pemakaian jilbab bagi anggota Paski Berakan Nasional 2024. Menpora juga telah meminta klarifikasi dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP terkait dengan polemik itu. Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Menpora Dito Ariotejo menyayangkan penjelasan yang disampaikan BPIP terkait polemik pelarangan jilbab itu yang menurutnya tidak tegas. Menpora menekankan jangan sampai alasan agar adat keseragaman justru menabrak nilai-nilai yang diakini masing-masing individu. Dan kemarin juga ternyata BPIP juga sudah melakukan preskon. Kami kemarin sudah langsung melakukan investigasi dan juga pendalaman karena memang untuk Paski Berakan sejak 2022 semua kewenangannya sudah full ditarik di BPIP. Dan kemarin juga ternyata BPIP juga sudah melakukan preskon walaupun jawabannya tidak tegas dan langsung merevisi. Jadi saya sangat menangkan ini, ini harus ke depan, harus kita jaga bersama. Jangan sampai dengan alasan agar ada keseragaman tapi menabrak nilai-nilai keteguhan yang sudah dimiliki para individu. Jadi saya akan berusaha ke depan walaupun Paski Beraka ini sudah bukan kewenangan kami. Tapi karena Paski Beraka itu isinya para anak muda, generasi muda yang otomatis tanggung jawab kami. Kami jamin ke depan kita akan melakukan langkah-langkah yang bagaimana bisa menjaga pembinaan dan juga pengelolaan Paski Beraka. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.